Intro 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 Ini memang dalam rangka untuk Road to International Symposium yang akan dilaksanakan di bulan November Jadi saya akan membacakan tata tertib buat peserta webinar MSP kali ini Yang pertama adalah Akses Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai Ini sudah kita lakukan Yang kedua ID peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama samaran. Hal ini untuk menghindari hacker-hacker yang masuk. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Jadi pengalaman yang sebelumnya, ada yang peserta webinar yang tidak berpakaian dengan baik. Jadi bisa kita akan keluarkan atau mungkin bisa kita tegur. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mode mute selama proses webinar berlangsung. Unmute bisa kita persilahkan saat moderator mempersilahkan untuk berbicara. Yang kelima, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada Zoom atau komen pada YouTube dengan cara ketik tanya, underscore nama, kemudian underscore instansi, underscore kepada siapa, underscore pertanyaan terringkas dengan bahasa yang sopan. Moderator akan kepada pembicara beberapa pertanyaan-pertanyaan yang utama, karena memang waktunya terbatas, jadi mungkin kita akan, jika memang banyak kita akan pilih beberapa pertanyaan yang utama untuk dalam konteks topik ini. Yang keenam, apabila masih tersedia waktu untuk diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pembicaraan dengan memilih menu raise hand pada Zoom. Peserta dipersilahkan berbicara setelah mendapatkan izin dari moderator. Yang ketujuh, sertifikat akan dibagikan pada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar dengan mengisi form melalui link daftar hadir yang akan dibagikan pada 30 menit acara ini akan berakhir. Setelah sesi, tanya jawab selesai. Yang poin sembilan, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan secara langsung. Demikian tata tertib webinar kali ini. Sebagai promosi dari kami, Manajemen Sumberdaya Perairan membuka dua bidang program studi untuk pasca, sarjana, baik magister dan doktor pada program studi pengolahan sumberdaya perairan dan pengolahan sumberdaya pesisir dan laut. Kami mengundang untuk peserta yang berminat untuk melanjutkan studi, bisa melanjutkan studi dengan pilihan program studi ini yang berada di depan. Terima kasih. Atau topik-topik yang berhubungan dengan maritim. Perikanan darat itu saya mungkin, ya kalau New Kids on the Block, enggak juga sih, sudah agak lama ya. Tapi dibandingkan dengan kegiatan saya melakukan penelitian di maritim atau pesisir, perairan pesisir, itu jauh sekali pengalamannya. Saya selama 30 tahun ini lebih banyak mainnya di pesisir. Beruntungnya, saya bisa bicara tentang perikanan darat ini karena perspektif teoritisnya kurang lebih sama. Kedua resources itu masuk dalam subjek utama dari diskusi-diskusi common pool resources. Jadi saya masuknya dari situ. Nah, karena pengalaman saya lebih lama di merupakan refleksi saja dari pengalaman-pengalaman saya kerja di pesisir untuk perikanan darat. Jadi saya tidak akan membahas detail seperti saya membahas perikanan pesisirnya untuk perikanan daratnya, tetapi saya akan coba melihat apakah perspektif dan pengalaman saya di pesisir itu bisa memberikan pelajaran pada pengembangan praktek pengalaman pesisir atau perikanan di perairan darat. Kurang lebih itu sebagai pendahuluannya ya. Nah, dalam konteks itu kurang lebih ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, memulai dengan mendiskusikan konsep dan basis teori tentang right-based management dan co-management. Yang kedua, menjabarkan tentang pengalaman perikanan berbasis hak dan komunitas di perian pesisir dan perikanan umum darat. Satu contoh saja yang akan saya pakai. Kemudian ketiga, saya akan mencoba menjelaskan pengalaman saya atau studi saya yang terkait dengan review. Review sebagian pengalaman kerja di lapangan sih, establish co-management di pengalaman pesisir. Saya akan lebih spesifik, kebetulan dua tahun ini diminta tolong oleh teman-teman di ILLMA, Initial Locally Management Area, untuk mereview kegiatan mereka. Jadi saya akan share tentang improvement atau dalam konteks ini saya sebut sebagai usaha membangun komunisme pada pengalaman pesisir yang basisnya adalah penguatan hak adat dengan support dari berbagai macam stakeholder. Kemudian yang terakhir, mencoba merefleksikan pengalaman di pesisir itu ke dalam pengalaman perikanan di perairan darat. Nah kita mulai dari yang pertama, kalau kita bicara tentang right-based fisheries management, saya ingin memulai dari ininya, apa pertanyaan dasarnya, kenapa sih orang-orang membicarakan atau teori-teori membicarakan tentang right-based fisheries management atau dasar teoritisnya apa sih diskursus tentang itu. Kalau saya perhatikan, salah satu akar dari teori yang mendorong orang mengadopsi right-based fisheries management adalah pemahaman tentang common pool resources, yang pada awalnya atau sangat populer dengan idea tragedy of the commons yang dipopulerkan Hardin dalam artikelnya yang dia tulis tahun 1968 di tragedy of the commons. Jadi pada umumnya dia mengatakan sumber daya-sumber daya yang masuk ke dalam kategori public property atau common property yang di dalamnya termasuk perairan darat maupun perairan laut dan hutan, itu cenderung open access pada saat kita berhubungan dengan interaksi manusia dengan sumber daya itu. Dalam kondisi open access itu, setiap individu akan berpikir secara rasional, ini mungkin Pak Gatot akan menjelaskan lebih detail, dan oleh karena itu mereka akan mencoba memaksimalkan keuntungan dari mengeksploitasi sumber daya yang masuk ke dalam common property ini. Oleh karena itu juga, karena semua orang bebas masuk, tidak ada insentif untuk terjadinya pemikiran maupun praktek-praktek konservasi karena orang akan berpikir kalau dia enggak menangkap pada saat itu, tidak menjamin bahwa dia akan mendapatkan keuntungan dari perlaku konservasinya itu karena orang lain mungkin saja mengeksploitasi sumber daya itu. Itu yang kemudian menyebabkan tragedy of the commons. Nah, gimana caranya untuk menghindari tragedy of the commons? Disitulah orang kemudian mikir tentang right-based fisheries management kalau dalam konteks fisheries ya. Yaitu sistem yang diawali dengan merumuskan hak atas akses atau eksploitasi wilayah atau sumber daya laut dan hak itu dikuasai oleh pemerintah didistribusikan ke orang-perorangan atau perusahaan atau komunitas untuk bisa mengakses sumber daya itu. Nah, dengan itu kurang lebih sebenarnya inti idea dari pendekatan ini adalah adanya garanti atau jaminan bahwa orang-orang akan mendapatkan jatah satu porsi dari sumber dayanya tertentu untuk memanennya. Karena rasa security itu kemudian orang tidak lagi terlibat di dalam eksploitasi yang sifatnya raise to resources ya. Nah, poverty nature itu juga akan memberi insentif kepada orang untuk membatasi investasinya maupun harvest-nya oleh karena itu kemudian sustainability dari resources dan juga equal distribution dari resources akan lebih terjamin. Nah, ada beberapa contoh bagaimana RBFM diimplementasikan atau bagaimana hak-hak dirumuskan, kemudian didistribusikan ke orang-perorangan atau komunitas atau perusahaan. Misalnya, individual quota yang biasanya berasosiasi dengan perizinan kepada alat armada atau kepemilikan alat tangkap yang biasanya juga, utama di negara maju, berasosiasi dengan kebiasaan dari komunitas atau individu tertentu untuk mengakses sumber daya itu. Jadi kemudian dia diurus pemerintah, diberikan hak untuk mengakses atau diberikan hak individual kuotanya. Ada juga cat shares, ini bentuk lain dari individual kuota di mana komunitas maupun orang-perseorangan atau perusahaan diberi hak satu porsi dari sumber daya untuk memanennya dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah contohnya ada limited licensing, licensing, yaitu izin untuk melakukan penangkapan bagi pemilik kapal tertentu, misalnya. Nah, yang empat, yang kemudian lebih banyak contohnya dari praktek-praktek berbahasa komunitas adalah spiritual use right in fisheries, yaitu pengolahan hak juga atas dasar klaim kepemilikan atau klaim hak kelola dari komunitas tertentu, baik yang diklaim secara tradisional maupun diberikan oleh pemerintah kepada komunitas tertentu. Di dalam wilayah itulah kemudian komunitas yang diberi hak atau yang punya hak itu mengatur bagaimana pengolahan dilakukan, aturan-aturan seperti apa, dan lembaganya siapa yang mengeksesifiksi praktek pengolahan di wilayah yang menjadi area turf-nya mereka itu. Nah, itu kurang lebih basis perspektif yang bicarakan tentang right-based fisheries management-nya. Sekarang saya akan mencoba mendiskusikan tentang critical development yang berujung pada ide tentang collaborative management atau lebih populer disebut dengan co-management. Balik lagi ke teorinya, sebenarnya basisnya atau akarnya adalah perspektif the tragedy of the commons yang dipopulerkan oleh Hardin. Sudah dibahas sebelum-sebelumnya, tetapi sangat kukul, setelah Hardin menulis artikelnya di Pargidia of the Commons tahun 1968, yang tadi saya sudah jelaskan pada intinya mengatakan resources yang open access itu akan cenderung over exploited. Dan yang juga asumsi dasar rectori ini mengatakan bahwa masyarakat, orang, manusia, tidak bergerak dalam bentuk komunal untuk mengakses common pool itu, tetapi mereka bergerak secara individual dan tidak ada management device yang didevelop untuk melakukan pengolahan itu. Karena itu, mereka menyarankan ada penguasaan dari pemerintah yang kemudian tadi diantaranya pemerintah melakukan, merumuskan right-based fisheries management untuk mengolah sumber daya yang masuk di common pool resources itu. Kita tahu kelemahan dari praktek-praktek yang berbasis government center itu keterbatasan pemerintah dalam memiliki resources untuk merumuskan desain pengolahan maupun mengimplementasikan dan mengeklosanya pertama itu yang kedua senderung pemerintah juga tidak bicara orientasi utama dari pembangunannya yang diimplementasikan dalam konteks pengolahan dalam konteks ini senderung income generation jadi kalau dalam konteks kebijakan di kita itu PAD bicaranya berapa besar revenue dari pemerintah yang diperoleh dari eksploitasi itu jadi tidak sustainability maupun keadilan sosial dalam akses terhadap resources itu menjadi secondary atau bahkan tersebut kemudian karena ternyata di lapangan juga banyak praktek-praktek yang didasari oleh knowledge dan interest komunitas seringkali pengaturan pemerintah juga kelas dengan realitas di bawahnya karena itu ada resistensi dari stakeholder di bawah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengolahan pemerintah nah pada tahun 70 kemudian dan utamanya mulai tahun 80 apa penelitian-penelitian khususnya antropologi apa menunjukkan bahwa ternyata apa yang selama ini atau sebelumnya di katakan diasumsikan oleh pendekatan hardin sebagai the common pool resources yang artinya sama dengan public property yang ujungnya open access itu tidak seutuhnya benar karena penelitian-penelitian antropologi tahun 70-an yang kemudian dilanjutkan sampai saat ini menunjukkan bahwa ada claim ownership ada tenure kalau ownership barangkali terlalu sempit ada tenure berbagai type of tenure tapi yang utama adalah communal tenure dari sumber daya sumber daya yang dianggap hardin sebagai public property itu penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan hardin itu tidak sebutuhnya benar termasuk asumsi bahwa dalam hubungan dengan the common pool resources orang bergerak perorangan secara individu praktek-praktek adanya communal tenure dan juga sebenarnya praktek-praktek pengolahan yang pengaturan pengolahan yang ada di dalam wilayah yang menjadi objek tenure itu menunjukkan bahwa ternyata masyarakat bergerak secara bersama untuk mengakses termasuk bahkan mengelola sumber daya yang disebut oleh hardin dan kemudian popular sebagai common pool resources itu sejak tahun 80-an kita mendengar banyak sekali ide-ide atau argumen-argumen yang dikembangkan merujuk ke realitas ini dan juga mempromosikan praktek-praktek apa yang disebut dengan community-based fisheries management atau natural resource management secara umumnya punya beberapa kekuatan tentu saja yang diantaranya sebenarnya menutupi kelemahan yang government-based misalnya ada kedekatan sosial maupun kedekatan fisik antara stakeholder atau komunitas dengan resources-nya ada depth knowledge tentang ekosistemnya kemudian ada kesadaran komunitasnya saat sekuat untuk melakukan implementasi tetapi praktek-praktek setelah di review realitasnya juga menunjukkan efektifnya semakin melemah biasanya terkait dengan population growth dimana kebutuhan mendorong kebutuhan akan konsumsi meningkat kemudian orang meningkatkan eksploitasinya dengan meningkatkan dan meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah mereka lakukan kemudian sistem ekonomi pasar meningkatkan kebutuhan cash itu juga mendorong orang untuk meningkatkan eksploitasinya meninggalkan tradisinya kemudian juga ada pengaruh dari intervensi government policy aturan-aturan pemerintah yang memarginalkan aturan-aturan adat itu selain yang lain juga yang putut saya sebutkan adalah adanya elite capture bahwa tidak semua pemimpin-pimpin tradisional berprinsip berprinsip maupun berkeadilan kadang-kadang mengabuse paket-paket tradisional untuk keuntungan pribadi atau golongan mereka sendiri nah karena itulah kemudian muncul wacana tentang komunisme yaitu pada prinsipnya adalah pengolahan yang berbasis pada kolaborasi antar stakeholder utangannya pemerintah dan komunitas pada awalnya tapi kemudian berkembang kepada kontribusi stakeholder yang lain akademisi dan private sector untuk melakukan pengolahan bersama jadi diharapan praktik ini akan mengkoreksi kelemahan dari masing-masing stakeholder dan menguatkan atau menggabungkan kekuatan dari masing-masing itu nah itu kurang lebih basis teori untuk RBFM maupun komunisme nah kalau kita lihat contohnya di Indonesia itu kita mulai saya kebetulan ini eksposif bagian termasuk eksposif awal saya ke dalam isu-isu ini awal tahun 90-an saya saat gabung di LIPI saya menemukan tulisan dari Connor Bailey dan Charles Jenner tahun di Maritime Studies sebuah jurnal yang terbit di Amsterdam ditulis tahun atau diterbit tahun 92 yang menarik di sini dan membandingkan dua praktek pengolahan berbasis komunitas satu di antaranya adalah laut dan satu lagi adalah pengolahan perairan darat nah ini yang akan menjadi dasar saya mendiskusikan kedua isu itu dalam konteks perairan darat mereka menuliskan tentang pengolahan yang berbasis komunitas di Kapuas Hulu jadi beberapa poin yang saya dapatkan dari artikel itu ada pertama adanya penguasaan dan sebenarnya sense of tenure atas pengelan-pengelan sungai atau danau oleh komunitas dengan pengorganisasi terhadap tangkapan jadi pada saat ikan migrasi dari sungai ke danau atau sebaliknya dari danau ke sungai-sungai itu itulah saatnya nelayan panen besar bisa arah migrasi atau rute migrasi dan itu nah dikasihkan tidak hanya oleh penguasaan klaim sebagai hak mereka itu orang luar itu harus minta izin kepada ketua nelayan jadi meskipun biasa diizinkan utamanya pada saat dari luar yang masuk situ harus komunitas lokal kemudian ada aturan-aturan yang diimplementasikan di dalam mengakses atau melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di dalam biasanya pada musim air sedikit atau air surut dilarang dengan alasan dia menjadi terlalu efektif sehingga mengancam sustainability dari resourcesnya selain itu larangan juga ada terkait dengan sungai kemudian ada penetapan bahwa alat tangkap yang dipakai hanya boleh gilnet saja yang paling advance yang lain tidak boleh kemudian larangan penggunaan tuba ada pengaturan itu jadi kalau kita lihat pada intinya ada tiga elemen di sini ada tenure-nya jadi ada wilayah kelola yang berbasis pada komunal tenure itu yang kedua ada pengaturan atas apa akses atau panen terhadap sumber daya yang ada di dalam wilayah yang menjadi obyek tenure itu yang ketiga kalau kita bicara tentang ketuan nelayan itu ada kelompok nelayan ada social organization yang mengatur bagaimana pengolahan itu dilakukan nah yang juga dijelaskan oleh Charles dan belayah itu ada dinamika pas satu kelemah bukan dinamika yang kemudian sebagian berujung kelemahan juga ya dari praktek berbahasa adat ini pada tahun 80-an itu apa ikan arwana harganya menjadi tinggi dan kemudian terjadi risk terhadap penyadari ada threat terhadap sustainability dari arwana itu mereka kemudian membuat kesepakatan untuk membatasi eksploitasi terhadap sumber daya alam itu dalam konteks ini arwana mereka mengatur tidak boleh ditangkap karena itu harus jadi indukan kemudian juga apa namanya yang ditangkap harus diliris jadi yang ditangkap hanya boleh yang kecil-kecil saja pelanggaran dikenakan denda 5 juta rupiah sekali pelanggaran tapi tantangan dari aturan baru yang merespon dari dinamika dinamika lingkungan luar maupun dinamika populasi arwana itu setidaknya di Indonesia itu mendorong adanya new entry nelayan-nelayan baru yang karena baru awareness mereka terhadap pengaturan-pengaturan yang menjadi kesepakatan juga rendah mereka cenderung didrive oleh efektivitas kesepakatan itu dan dua adalah threat dari penjual penjual ke pengumpul ikan juga tidak bound tidak terikat oleh atur reka si pengumpul ini mereka terima saja setiap ikan yang dijual ke mereka lepas dari apakah itu tidak mempertimbangkan apakah itu ilegal dalam konteks pengaturan lokal atau tidak karena setiap transaksi dalam kalkulasi para apa itu pengepul ini mendatangkan keuntungan yang kedua ada klaim communal right atau hak ulayat di Maluku ini baik di darat maupun di laut yang di laut dikatakan petuanan laut setelah keseluruhan mereka disebut petuanan di darat petuanan laut di laut petuanan laut jadi ada tenure juga yang ini sangat kencang bentuknya communal property bukan tenure-tenure misalnya hak kelola dan lain-lain ini sangat kuat kemudian mereka di wilayah yang menjadi objek tenure-nya itu wilayah ulayatnya itu atau disebut petuanan laut mengimplementasikan tradisi yang disebut sasi yang dalam konteks pengolahan merupakan seasonal closure dari harvest terhadap resources tertentu yang ada di dalam wilayah yang dijadikan objek sasi itu tutup sasi larang eksploitasi dibuka sasi eksploitasi diberikan tantangannya sama seperti halnya juga apa yang terjadi di Kapuas ya pada saat economic value dari resource system meningkat orang berlomba-lomba juga misalnya tadinya closing time-nya yang biasanya tiga tahun menjadi setiap tahun meningkatkan pressure terhadap resources-nya kemudian juga hak memanen yang tadi kemudian direnguskan untuk pemerintah desa ada pergeseran-pergeseran seperti itu tetapi ada juga dinamika-dinamika tertentu yang merupakan respon terhadap perkembangan perkembangan dari apa ini contoh-contoh yang relatifly well documented dari praktek-praktek pengelolaan persedia di Indonesia pada intinya tiga elemen utama itu selalu muncul yaitu definisi teritorial yang juga basisnya adalah kehak kelola kemudian juga lembaga kelolanya dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana resources bisa diakses atau dipanen di lokasi yang menjadi objek dari wilayah itu saya sekarang bicara tentang 5 menit lagi ya oke siap nah ini praktek improvement dari tradisi itu yang dilakukan oleh teman-teman ILLMA itu yang menarik adalah bahwa mereka mencoba kebanyakan ini oral tradition ya mereka kemudian mengkodifikasi aturan adat ini menguatkannya dalam bentuk peraturan desa kemudian juga menambahkan jadi ada input itu modern knowledge ke dalam praktek tradisional ini misalnya tadinya hanya bicara tentang ikan kemudian menambahkan pengaturan tentang pemanfaatan manggroof terumbu karang pelarang destructivising kemudian juga ada entry fee di kasus-kasus tertentu jadi komunitas bisa mendapat revenue beberapa mendapatkan revenue dari praktek pengolahannya dan uang itu dipakai untuk apa namanya menjalankan pengolahan itu kemudian ada formalisasi tapi hanya di level desa di ILMA sampai tahun kemarin itu sudah mampu melakukan upgrade tradisional ini dalam bentuk co-management seperti yang saya sebutkan tadi terhadap 210 desa di Papua dan di Maluku nah kalau kita lihat outputnya dari praktek seperti itu itu tadi ada revenue yang didapat oleh komunitas yang revenue itu dipakai untuk sustain kegiatan pengolahan maupun memberikan kontribusi kepada komunitas dalam konteks ini beasiswa kemudian penambahan fasilitas kesehatan di kampung itu di Maluku kemudian dari hasil panennya juga kelihatan semakin hari semakin meringkat karena ada keteraturan dari praktek closing opening session kemudian kalau kita bicara apa namanya berapa local resources yang bisa dimanage atau bisa dilindungi bahkan dalam konteks bisa kita menghitung berapa besaran dari luasan resources kawasan itu yang terproteksi oleh praktek-praktek seperti itu nah tantangannya sayangnya praktek-praktek yang di dalam masyarakat itu sudah kelihatan berpositif dengan improvement itu ya yang sebenarnya ada peraturan perundangan yang men-support apa namanya legalisasi dari praktek-praktek seperti itu tapi real legalisasi legalisinya masih sangat terbatas ini ada contoh-contoh yang wilayah yang sudah di-acknowledge oleh pemerintah hanya beberapa sekitar 23 saja padahal kita tahu tadi saya contohkan di Papua dan Maluku saja yang sudah dikuatkan sudah 210 desa ya nah oke kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana sih mungkin gak sih menggunakan pengalaman yang kita dapat dari perairan pesisir itu ke dalam konteks perairan darat atau perairan umum perairan umum darat yang sekarang kemudian formaliti acknowledge sebagai perairan darat ya kita tahu wilayahnya luas tapi kompleksitasnya tidak kalah atau mungkin dalam konteks konteks tertentu lebih kompleks karena unit-unit dari apa wilayah perairan itu relatif kecil dengan pemanfaatannya multi use ya ada pengairan ada listrik ada segala macam dalam konteks itu sebenarnya idealnya adalah ekosistem based management yang bisa melahirkan praktek-praktek yang sustainable dan berkeadilan menariknya contoh-contoh yang saya jelaskan tadi di community based itu sebenarnya sudah mengadopsi roof dari ekosistem based management nah kira-kira gimana sih mengimplementasikan perspektif itu di dalam konteks pengelolaan perikanan darat ya pertama kalau menurut saya langkah-langkahnya seperti halnya juga dilakukan dalam praktek apa penguatan atau pengembangan komunisme di perairan pesisir mengidentifikasi eksistensi dari community based management dulu apa namanya kita tahu beberapa nama ini banyak sudah banyak ditulis ya praktek-praktek berbasis komunitas utamanya di Sumatera tapi saya yakin di Kalimantan tadi ada juga di beberapa tempat lain lagi kita mereview elemen-elemen dan karakteris utamanya sekaligus status dari utama status aktivitasnya dari praktek-praktek itu elemen utama tadi saya sudah sebutkan sebenarnya yang esensial itu adalah definisi wilayah kelola tenure system kemudian pengaturannya dan lembaga kelolanya dari situ kita akan mendapatkan gambaran tentang potensi dan tantangannya plus strategi penguatan melalui support dari pemerintah maupun stakeholder yang lain misalnya LSM maupun knowledge modern knowledge nah itu kemudian identifikasi itu kita implementasikan dalam bentuk proses improvement-nya sendiri nah ini yang mungkin menjadi masalah karena kalau kita lihat dari proyek-proyek pemerintah ini cenderung cenderung mengabaikan pentingnya proses jadi proyek dibuat misalnya pengakuan pengakuan dari praktek-praktek di komunitas adat saja itu mereka hanya ground checking the presence of the practice kemudian kalau ada kemudian di checklist sesuai dengan elemen-elemen yang disaratkan sudah dianggap ada dan di acknowledge formally oleh pemerintah jadi proses bagaimana itu terjadi tidak menjadi concern dari proyek-proyek pemerintah ini yang seringkali bermasalah seharusnya ada nah dengan proses itu menurut saya co-management bisa diwujudkan ini slide terakhir saya salah satu metode yang bisa dipakai untuk mereview praktek-praktek berbasis komunitas itu kita sebut dengan Fiskolabs yang dirumuskan dalam bentuk diagram Fiskbone ini kita menggunakan mulai dari ekor sampai bergerak sampai pada teridentifikasinya strategi meng-improve atau menge-establish co-management itu basis dari pendekatan ini adalah core kegiatannya adalah melakukan partisipator diagnosis diskusi-diskusi debangan berbagai pihak yang relevan terkait dengan pengolahan satu saiz di perairan darat itu dengan memasukkan berbagai macam informasi baik informasi-informasi tentang pengolahan tradisional kemudian sains yang terkait dengan pengolahan itu atau kalau ada konflik kita di multi-level dan bergerak bersak yang memang konser dengan masalah itu dan berkomitmen untuk membantu menge-establish a better visorist management nah kita melakukan dialog-dialog negosiasi-negosiasi dengan berbagai pihak itu tentang berbagai macam strategi dan pengetahuan yang kemudian dirumuskan dengan dalam strategi dan implementasi yang pada ujungnya merupakan proses dari establishment home management di dalam pengolahan perikanan itu sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Dedy untuk pemaparan yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu silahkan kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan saya berbangga dengan seminar ini beberapa webinar dan seminar lainnya orientasi ke laut mungkin sudah romantis di laut segala macam dan coba kita menarik ke Hulu Aplan dimana akan ketemu pelairan darat pelairan umum dan perikanan darat nah tadi sudah dibanyak oleh rekan Pak Dedy pengalaman begitu bagus dan menarik saya coba dalam kerangka konsep dan teoritis sama lah serupa kalau tadi berbicara tentang RAIC saya akan mencoba memfokuskan kepada komunal manage the common khususnya perspektif ekonomi kelembagaan jadi sesuatu kerangka berpikir nantinya kerangka berpikir sampai kepada tool marah kepada RAIC selanjutnya Mas Ferry ya bahwa ini terdahulu sudah ada tentang webinar tentang pengelolaan wilayah perikanan darat saya pikir karakteristik tentu tidak lepas dari fisik keragaman ekosistem bahkan ikan 1300 jenis ini kita ketemukan di perairan darat kan tadi sudah disajikan keragaman sosial ekonomi oleh Pak Dedy sehingga fokus kepada berbasis masyarakat atau komunitas nah tantangannya tetap saya pikir klasik bahwa kita harus menyediakan protein sumber pendapatan masyarakat termasuk disini menjaga stok dan kestabilan ekosistem bahkan suatu tantangan ini ya pasca pandemik ini bagaimana tentu apakah bisa mempertanyakan meningkatkan imunitas lingkungan perairan jadi baik nah ini tantangan-tantangan meskipun premisnya ya kalau makan ikan banyak imunitas lingkungan perairan juga jadi baik selanjutnya oke tujuan ya tentu harus orientasinya tujuan dulu ya saya singkat saja tujuannya ya tidak dilepas dari planet profit pupil ya supaya gampang tercena secara teologis ekologi sosial ekonomi nah ini yang kaitannya SDJS 15 ya dimana terkait dengan ekosistem perairan di daratan termasuk di sini ada perairan dan tentu saja SDG yang terkait yang lainnya khususnya yang 14 di laut ya bahkan sampai ke SDGS tentang produksi dan konsumsi termasuk pengetasan kemiskinan secara teoretik bahwa goal tersebut tujuan ini atau beberapa kita ketemui fakta-fakta katakanlah degradasi pencemaran kualitas air menurunk dan seterusnya dan seterusnya ini suatu gugus kosong ya kalau pencapian goal dan kinerja tersebut tanpa ada institusi yang mengerakan ya kelembagaan dalam konteks ini adalah aturan organisasi dan aturan main nah sesungguhnya yang akan menggerakan perilaku manusia apakah bersifat eksploitatif bahkan konservatif intinya adalah interdependensi antara manusia dengan lingkungan nah pada karangnya butuh perangkat aturan tadi sudah dijelaskan ya informal termasuk formalnya nah ini apakah nanti aturan yang kita desain ini perangkap atau perangkap gitu ya perangkap artinya justru akan berbalik tidak sesuai dengan tujuan oke selanjutnya nah ini suatu definitis aja tadi sudah dijelaskan saya tidak berbicara potensi luasan dan segala macam tadi sudah dijelaskan bahkan banyak sudah cukup banyak tapi intinya sini dikembangkan komunitas ada komunitas unggulan ya tentu harus dipatokkan bahkan minapolitan di darat itu kultur based fishery ya dalam konteks pengendalian perikanan budidaya ya mengembangkan perikanan tangkap oke selanjutnya iya mas beri slide selanjutnya mas beri mas beri oke nah secara teoretik performa pengelolaan yang kita tuju tadi ya sebagai goal ini sebetulnya interaksi dari sumber daya alam nah kita harus jelaskan dulu sumber daya alam ya apa yang terjadi apa yang ada kemudian sumber daya manusia termasuk modal sosial nah ini tadi pengetahuan lokal sosial kapital modal sosial infrastruktur dan konteks terakhir adalah kelembagaan atau institusi yang sesungguhnya kelembagaan ini adalah syarat kecukupan ya kecukupan dalam mencapai performa atau kinerja ya sasaran-sasaran yang harus kita tetapkan tanpa ini tanpa syarat kecukupan saya sekatakan berupa gugus kosong ya tidak bisa menggerakkan syarat-syarat yang lainnya yang merupakan syarat keharusan oke next mas problem selanjutnya sering kita bertanya apa masalahnya ya sering kita menyajikan riset yang intinya adalah fakta fakta sektor hilirnya seperti tadi overfishing degradasi sesungguhnya kalau dikaitkan apa sesungguhnya ada yang hilir penyebabnya silahkan selanjutnya next nah ini model abstraksi saja ini gambar andaikan suatu perairan danau sungai waduk tadi sudah bicarakan tragedy of the common kemudian sumber daya milik umum kalau sepintas dilihat dari permasalahan umum dulu suatu perairan tidak ada lepas dari permasalahan pendangkalan ini pendangkalan biasanya mengubah property right ini ya yang tadinya dangkal akhirnya bisa jadi kemimilikan untuk kebun untuk rumah bahkan pencemaran kemudian juga di sini pemanuatan ruang budaya perairan rumah prasarana dan seterusnya invasi spesies kemudian di sini pengambilan air tentu saja untuk rumah tangga bahkan industri itu banyak nah kita tahu bahwa potensi yang dihasilkan dari suatu perairan ini adalah ikannya yang di dalamnya adalah stok ikan kemudian jasa-jasa lingkungan jasa-jasa lingkungan yang timbulkan ekosistem perairan nah di dalam perairan tentu sudah ya tentu ada fisik kualitas air biota nutrien dan space nah ini suatu kompleks ekosistem nah introduksi manusia atau intervensi masya yang bisa mengurangi stok ikan tentu dari penangkapan ya kalau memang overfishing paling gampang adalah growth rate ya lebih kecil dari harvest harvest selalu penangkapan lebih tinggi nah kembali problemnya ini adalah siapa yang memiliki ya use right ya tadi dibicarakan community lokal ya tentu kalau use right disini hipotesisnya access right dan catch right ya tentu kalau access right dan catch right saja beberapa penelitian memang tidak bertanggung jawab tentu harus ini adalah perlu ada tanggung jawab yang tercemin dalam struktur hak dan kewajiban bahkan kalau dikembangkan lebih lanjut ya bisa industri ya dan tentu tidak melupakan artisanal ya yang rumah tangga nah kalau tadi tragedy of the open access ya tentu ini karena fakta open access ya beberapa perilaku ya saya sikat NRA 3 ini tidak bertanggung jawab mempentingkan sendiri dan kompetitif diantara mereka kalau kita dalam konteks waktu ya pas ati masa lampau ini terjadi ya apa yang diakibatkan oleh manusia yang berlaku antropogenik ya nah kalau posisi kita present ya sebutlah terjadi degradasi overfishing ya stok menurun ya nah kita harus berbuat ya harus bertindak sehingga akan datang ya akan mencapai tujuan yang sesuai dengan target-target yang ditetapkan nah ini suatu problem berlindungan stok dan berlindungan habitat jadi tetap konteksnya disini suatu kesatuan interaksi dan sistem oke selanjutnya next nah mengapa RAIG ya mengapa RAIG gitu ya ini premisnya ini adalah di permasalahan di hilirnya ya RAIG ini ya kalau memang beberapa textbook beberapa referensi hak ini hak kepemimpinan itu kalau bicara desain ya apa yang terjadi apa yang terjadi biarkan saja ini fakta yang terjadi ya oleh karanya di dalam konteks ekonomi tindakannya ya apa yang seharusnya sehingga kita bisa desain nah ini ya tentu tetap konteksnya konservasi penyediaan ikan pendapatan masyarakat bahkan pendapatan desa ya di dalam kerangka ya otonomi desa ini ya nah ini saya setir disini bahwa kelembagaan yang hanya untuk mencapai tujuan hak penangkapan saja tidak mendukung pengelolaan berkelanjutan nah ini saya setir dari Purnomo dan Setion ini pentingnya RAIG ya jadi memberi kekuatan hukum untuk berbuat atau bertindak khususnya adalah masyarakat selanjutnya nah RAIG ya terhadap apa jadi sesungguhnya kalau dalam secara teoritis pemberian hak ini adalah transaksi non-market transaksi kalau kita biasa kenal sehari-hari market transaksi sudah jelas jual belinya kalau ini adalah transaksi non-market setiap transaksi ini ada transfer antara itu hak nah apakah pemberian hak itu sumber daikan atau teritorinya atau lokasinya nah ini sesungguhnya kalau sudah sumber dayanya kemudian teori-teorinya ini bisa mengatur regulasi tadi sudah cukup banyak disingkron alat tangkap musim penangkapan buka tutup dan semua regulasi yang bisa diatur dalam kerangka setelah memberikan hak selanjutnya next oke saya singkat dari setir referensi pertama dari tipe-tipe regime property right ya dari ini kemudian yang kedua tipikal tipologi regime use right kira-kira mirip ya sama antara regime property right dengan use right kekuatan dan kelemahannya ada ya intinya bahwa dibagi empat ya individu atau privat ya kemudian common property kemudian state property dan open access nah ini beberapa definisi dan kriteria-kriteria antara hak pemilik ya kemudian tanggung jawab ada di nah ini akan memberi kerangka teoritis kita untuk mendesain kelembagaan apa ya bentuknya bagaimana nah harus hadap pijakan atau teoritis seperti ini selanjutnya nah dari interaksi dua ini menghasilkan tipologi barang ya ada dua sifat atau karakteristik ya tipu barang ini rival dan eksklusif ya jadi kalau privat ini ya tentu rival dan eksklusif ya kita bisa mengusir bahkan ya mengambil polisi apabila mengambil barang-barang yang kita miliki nah konteks di dalam pengelolaan sumber daya darat ya perairan darat ini konteksnya adalah public good ya atau juga common pool resource ya milik bersama nah tapi kalau sudah digeser kepada use right ya communal first right sudah ada tata kelola ya menjadi komunal nah ini yang menjadi permasalahan adalah tragedy of the coming ini ya masalahnya nah ini beberapa tipologi barang dan contohnya selanjutnya mas Ferry ada beberapa dasar pemikiran pentingnya diberikannya right ya dari referensi bahwa property right ya pemberian hak kepemilikan ya efektif akan mengelola sumber daya alam paling tidak disini bisa mengendalikan eksternalitas dan meningkatkan benefit ya dari eksploitasi dari pemanfaatan sumber daya di darat ikan tidak migrasi jauh ya relatif tidak migrasi jauh ya tidak seperti di laut ya kemudian labor intensif ya pengelolaan banyak sekali melibatkan tenaga kerja ya kemudian bahwa ragi yang akan diperoleh tentu ditunjukkan ya yang dengan sifat-sifat eksplosifitas ya ada jaminan ada jaminan atau tadi ada ada insentif ekonomi untuk mengelola sehingga pemegang hak dapat menikmati menikmati manfaatnya nah tentu akan menjadi pertanyaan apabila sudah dikasih hak bisa diperdagangkan atau diperjual belikan tidak gitu ya ya sama ketika tadi contoh sudah dicontohkan lebak lebung ya apakah bisa ditransferkan dipindah tangankan ya nah kemudian yang paling penting disini ada dasar pemikiran bahwa tidak ada orang lain yang menangkap nah ini sifat eksplosifitas ya artinya orang lain yang tidak boleh menangkap kecuali anggotanya sendiri nah tentu tujuan terakhir bisa memanfaatkan dan konservasi misalnya ada perlindungan reservat oke secara teoretis ada tiga ya transfer hak ya ada hak hak kepemilikan ya pertama dari jual-beli ya jual-beli jelas hak akan berpindah ya tentu harus ada syarat-syarat berpindahan masing-masing kejelasan haknya bisa sewa juga bisa bagi hasil nah ini akan berpindah ya tentu beda karakteristiknya dan performanya antara jual-beli sewa dan bagi hasil kemudian yang kedua pemberian ya ini pemberian paling gampang disini contohnya ya hadiah ya artinya transfer pindah barang ya dari si pemberi menjadi si penerima ya secara adat juga ada ya pemberian ini warisan ya ini warisan secara adat ya ini adalah transfer hak hak kepemilikan yang ketiga adalah mekanisme administratif atau struktural nah ini artinya hak contohnya yang secara sederhana hak yang dimiliki oleh pemerintah kemudian secara administratif diserahkan kepada ya bisa individu bisa juga komunal ini ya jadi sesungguhnya poin kita disini ya common pool ini dari pemerintah ya bisa diserahkan kepada individu ya kepada community ini hak pengairan perairannya next nah selanjutnya bahwa justifikasi kenapa dipilih komunal ya tentu komunal akan memperhitungkan benefit costnya ya bahwa sepanjang biaya penegakan penegakan eksklusi ya yang bisa mengendalikan pemanfaat daluan ya lebih rendah dari potensial benefitnya insyaallah akan berlanjut komunitas ini ya kemanfaatnya kemudian secara rasional juga individu-individu yang bergabung dalam organisasi atau kelompok atau komunitas ini tentu suatu pilihan individu ya kalau bergabung tentu berpikiran bahwa tambahan manfaat akan lebih besar dari korbanannya nah ini sebetulnya dari teori Olson ya tentang collective action public choice nah ini masuk ya dan satu lagi bahwa bisa mengendalikan biaya transaksi ya kemudian bisa mengendalikan opportunistic behavior ya perilaku yang opportunistic sesungguhnya bahwa pertimbangan adalah bisa mengendalikan kepentingan individu jauh dibawah kepentingan kelompok tentu akan mempertimbangkan benefit dan costnya sepanjang pengelolaan itu memberikan manfaat yang besar dibandingkan costnya akan jalan ini organisasi komunal ini oke kerangka sederhananya tata kelola hak dan regulasi pada titik utama atau sentralnya ada di state state ini negara kepemilikan negara yang tentu bisa nanti bisa turun ke bawah sampai ke desa mempunyai hak-hak adat nah state ini mempunyai power mandat bisa melimpahkan dan mengatur kalau tadi dijelaskan bahwa selama ini sentralis yang tidak mampu memonitor dan melakukan penegakan hukum ini tidak sempurna kemudian selama ini tradisional use right dalam konteksnya bisa penghukuhan right legitimasi tadi dijelaskan bahwa tradisional use right ini tanda petik sudah berangsur-angsur juga mungkin punah tanpa legitimasi kemudian konteks selanjutnya pemberian right ini bisa kontraktual co-management community based management cooperative management apakah nanti ke komunal komprasi bahkan bumdes asumsinya bahwa pemberian right ini community ini bisa menjadi pemilik tunggal namun demikian desainnya kolektif keputusan secara kolektif tentu yang ekstrim ini adalah pemberian right kepada individu bolehkah kita memberikan right atas tanda petik kawasan perairan darat nah ini individu tadi disebutkan secara teoretik individual kuota catch sharing dan seterusnya nah ini beberapa perubahan tentu penduduk teknologi ekonomi sosial politik visi biologi jadi memaksa atau mengharuskan perubahan institusi ya tentu regulasi tentu akan berubah ya baik teoretirnya ya fishing ground konservasi kuota ya evo season dan size dan seterusnya ini regulasi-regulasi yang wawonan pemerintah yang bisa diterapkan dalam konteks tujuan konservasi dan pemahatan sumber daya secara berkelanjutan Pak Gatot Punten ya dua menit lagi ya Pak ya oke oke selanjutnya oke terus ini secara teoretik bahwa istilah-istilah memang tidak bisa dihindari dalam konteks kelembagaan oke selanjutnya Mas Ferry nah ini analisis kerangka berpikirnya seperti ini analisis SSP situasi struktur perilaku dan performa jadi tetap harus memahami kondisi situasi kemudian baru kita desain struktur ini raiknya aturan main perilaku dan menghasilkan performa selanjutnya Mas Ferry nah ini jadi suatu feedback harus balik communal manage the common ini kalau kita desain kelembagaan antara user common dan government ada feedback tentu harus penting diperhatikan selanjutnya oke tadi sudah jelaskan mampu mengontrol sendiri dan orang lain selanjutnya Mas Ferry oke ini tujuannya tetap selanjutnya Mas Ferry nah ini kalau yang sudah biasa di dalam model akan model dinamik seperti ini ya tentu akan bahwa permasalahan raik ini adalah suatu gap oke selanjutnya Mas Ferry contoh kasus langsung saja ke gambar nah ini lubuk larangan tadi sudah dijelaskan nah ini ternyata bisa menjadi kawasan wisata dimana pengunjung bisa memberi makan ikan nah ini pengelolaan untuk wisata reservat selanjutnya nah ini lebak lebung tadi sudah dijelaskan langsung gambar saja nah ini lebak lebung ya di Palembang saya gambarnya dari referensi selanjutnya Mas Ferry nah ke depan tantangan kita ke depan bahwa desain kelembagaan ini adalah pragmatis artinya workability hasil kerjanya harus jelas artinya riset disini utah biota tentang perairan fisik sampai kepada kelembagaan risetnya untuk aksi ya aksi menjadi feedback balik untuk riset jadi tidak lepas dari perencanaan baik awal maupun evaluasi akhir ya ex ante dan ex poc nah ini pentingnya feedback antar riset dan aksi aksi untuk riset tentu untuk masyarakat dan sumber daya selanjutnya Mas Ferry ini kesimpulan bahwa memang penting ketegasan property rights untuk memberi jaminan atau kepastian pengelolaan nah hak pengelolaan itu kita definisikan ya pembelian use rights dan tentu tanggung jawabnya nah komunal sebagai pemekang hak yang tentu mereka tahu persis konten lokalnya dan terakhir disini riset untuk pengembangan ya tentu akan menunjukkan daya kerjanya apabila untuk aksi dan aksi kembali untuk riset nah jadi sedikit banyaknya katakanlah tentang stock tentang apa tetap untuk aksi aksi kemudian evaluasi untuk riset barangkali itu saja Pak Dr. Calas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Gato Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Ibu dua materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita ini akan coba dibahas dari perspektif limnologi dalam hari ini dari Pak Faujan Ali dari Limnologi Lipi untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Faujan paling tidak 20 menit ya Pak waktunya secara global untuk membahas silakan Pak Faujan terima kasih Pak Charles saya izin share ya Pak silakan Pak baik terima kasih Pak Charles yang terhormat Pak Luki Adrianto Dekan Fakultas Perikanan dan Ibu Kelautan Ibu Maya Kepala Departemen kemudian Pak Charles selaku moderator terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya ingin menyapa Pak Deddy teman saya di Lipi walaupun berbeda kedeputian selamat pagi Pak dan yang terakhir Pak Gatot dari EPIK para peserta sekalian yang saya hormati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menarik sekali tadi bahasan atau basic teori dari dua pembicara kita yang sangat kompeten terkait dengan co-management saya ingin mencoba membahas dari perspektif mungkin dari perspektif yang sedikit berbeda tapi pada intinya adalah saya ingin bagaimana caranya supaya teori-teori manajemen tadi bisa diterapkan di lapangan secara berkelanjutan baik saya pinjam slide-nya Pak Gatot tadi yang terkait dengan siapa yang memiliki sumber daya alam kita ini kita sudah tahu semua bahwa potensi perikanan buridaya air tawar kita itu sangat besar lahan buridaya kita 2,2 juta hektare itu pun mungkin bisa lebih dari itu kolam seluas 526 ribu hektare perairan umum ini yang masih tanda tanya yang bisa membuat angka itu jauh melebihi dari yang sekarang karena danau waduk sungai dan rawa itu sangat sangat besar luasannya di buku-buku tercatat bahwa danau di Indonesia itu ada sekitar 400 ada yang menyatakan 500 bahkan sampai 800 dan perlu Bapak Ibu ketahui sekarang kami di Pusat Penelitian Diminologi DIPI mencoba mengidentifikasi jumlah danau yang ada di Indonesia ini membuatkan 5 buku berseri seri Sumatera seri Jawa seri Jawa dan Nusa Tenggara Bali kemudian seri Kalimantan seri Sulawesi dan Papua jadi dari identifikasi yang kami lakukan dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan itu jumlah danau kita itu adalah 5.718 jadi bukan main banyaknya nah itu potensi yang besar bagi pengembangan perikanan perairan darat kemudian tadi disebutkan kita punya 1.300 jenis ikan ini yang menarik yang sering saya sampaikan di setiap ada kesempatan untuk berpresentasi 1.300 jenis ikan yang kita miliki sementara yang ada di pasar yang kita berdayakan yang kita konsumsi sehari-hari sebutkan dalam tempoh 5 detik 5 jenis ikan yang kita konsumsi yang kita berdayakan akhirnya kembali lagi ikan mas, ikan nila, ikan patin ikan lele ikan apa lagi ikan gurame nah dari 5 itu yang asli ikan Indonesia hanya gurame yang lainnya adalah ikan-ikan pendatang itu dan sejak dulu sampai sekarang entah sampai kapan lagi biaya penelitian yang kita curahkan untuk pengembangan spesies itu itu lebih kepada 5 spesies yang tadi yang saya sebutkan yang mendominasi produk perikanan kita walaupun konsumsi dalam lagi maupun ekspor belum lagi potensi yang lain dari keragaman ekosistem ada darat ada sungai ada danau ada waduk ada rawat suaranya mau hilang ya oh hilang ya berat dulu apa ya ada bu suaranya bu bagus bagus oke terima kasih bu saya kira suara saya yang hilang bapak ibu yang lain tolong di mute ya terima kasih jadi keragaman ekosistem pun itu mencerminkan bahwa teknologi budaya atau produksi perikanan kita itu akan berbeda-beda satu sama lain karena berbeda ekosistem berbeda spesies dan akan berbeda teknologinya nah tadi bicara kita punya potensi kearifan lokal masyarakat yang sangat besar yang tadi disebutkan oleh Pak Deddy sama Pak Gatot itu baru sebagian yang sudah terekspos di masyarakat ada lubuk larangan di Sumatera Barat ada sasi di Maluku ada apalagi di Kalimantan tapi saya yakin dan ini perlu kita kaji bersama bahwa kearifan lokal masyarakat terkait dengan produksi perikanan itu perlu kita kaji bersama nah bila ini dikelola dengan baik dan secara bertanggung jawab maka dapat dikatakan bahwa perikanan bisa menjadi sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang seperti yang dilansir oleh Pak Penas nah kembali ke masalah danau tadi ya sekarang danau kita sakit sehingga ada program prioritas danau prioritas satu banyak lima belas danau prioritas dua banyak lima belas lagi 30 danau kita sedang rusak karena program itu diawali oleh keprihatinan kerusakan perairan kita belum lagi sungai-sungai yang sudah pada rusak padahal undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 itu khususnya pasal nama ayat satu menyebutkan pengelolaan perikanan itu ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan sehingga terjaminlah pelestarian sumber daya ikan namun sayangnya hingga kini belum memperlihatkan kerja yang optimal untuk urusan produksi perikanan itu kenapa saya sebutkan belum optimal ya macam-macam masalahnya mulai dari pakan mulai dari pengusaha petani perikanan itu hanya berbekal modal nekat tanpa ada pembimbingan dari pihak pemerintah sehingga itu tidak optimal kemudian lagi belum lagi masalah konflik masalah lahan dan satu yang yang gak kalah penting adalah pemerintah belum bisa menyediakan induk ikan atau benih unggul untuk masyarakat yang membudayakan nah tapi tidak heran kita karena KKP pun gak tahu sekarang di periode ini sampai periode yang lalu itu masih orientasinya masih kepada aspek ekonomi bagaimana supaya meningkatkan presentasi PDB meningkatkan jumlah produksi perikanan meningkatnya nilai tukar nelayan dan seterusnya tertambahnya jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil luar yang dikelola meningkatkan presentasi wilayah perairan bebas ilegal fishing dan seterusnya nah itu apa namanya bagaimana supaya dapat menghasilkan perikan sebanyak-banyaknya sesuai dengan program saat itu padahal yang kita omongkan tadi mulai dari Pak Deddy sampai sekarang itu kita berharap ke depan perairan atau perairan darat kita itu dikelola secara berkesinambungan secara ramah lingkungan apa yang harus kita lakukan sekarang saya ingin mengajak bagaimana supaya kita bisa meningkatkan produksi perikanan tapi bukan berdasarkan aspek ekonomi semata tapi lebih kepada memaksimalkan produktivitas perikanan sesuai dengan daya doku kalau kita bicara danau bicara sungai itu semua punya daya doku tidak bisa semena-mena atau serta merta kita memproduksi seberapapun mengeksploitasi seberapapun dari perairan tersebut jadi kalau kita ingin ke depan produksi perikanan kita lestari dan tetap berproduksi kita harus mempertimbangkan kaedah-kaedah perikanan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonominya aspek sosialnya aspek ekologinya jadi pada akhirnya bila kita mempertimbangkan hal itu baru kita bisa meningkatkan kesejahteraan layan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha peningkatan ekspor untuk menghasilkan depan negara dan tak kalah pentingnya kelestarian lingkungan akan tercipta nah tapi bicara tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan ini tentu harus ada dasarnya nah selama ini pengalaman banyak negara bisa mengelola perikanannya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan secara ekologi secara ekonomi dan sosial itu itu dipicu oleh kesadaran lingkungan bagi di masyarakatnya nah ini yang perlu kita persuasi kita perlu cerahkan ke depan kepada setiap pengguna perairan darat kita supaya muncul kesadaran lingkungan yang tinggi di antara mereka dengan demikian baru kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari dan kesintaraan manusianya terjaganya kelestarian sumber daya ikan dan terjaganya kesehatan ekosistem bila tidak maka yang akan terjadi berkurangnya atau punahnya biodiversitas kita keberlanjutan ekonomi tidak akan terjadi kemudian konflik sosial pun akan muncul nah menurut Charles 2001 kaedah-kaedah perikanan yang berkelanjutan yang berawasan lingkungan itu setidaknya harus memenuhi empat syarat keberlanjutan ekologi dengan target tidak melewati daya dukung dari ekosistem itu keberlanjutan sosioekonomi dengan hasilnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian keberlanjutan komunitas ada kesepakatan bersama di antara komponen masyarakat dalam mengeksploitasi atau memanfaatkan perairan darat kita kemudian berlanjutkan sekelembagaan seperti yang Pak Gatot sampaikan tadi untuk membuat tata kelola yang baik dalam pengelolaan perairan itu nah saya sebelum masuk ke bagaimana cara mengikat presentasi dua teman kita tadi menjadi suatu apa namanya rencana aksi ke depan kita saya ingin membawa kita dulu ke tempat lain Vietnam yang mungkin kita semua sudah tahu ya karena sudah viral di media masa bahwa Vietnam sekarang dikenal sebagai salah satu negara terkemuka dalam bidang akuakutuk dulu sampai sekarang Vietnam adalah produsen terbesar ikan patin dengan omset sampai satu miliar dolar per tahun nah beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan video lobster Vietnam yang katanya benihnya dari Indonesia nah ini mungkin perlu kenapa Vietnam ada apa di Vietnam saya ingin mencuplik sedikit disini kesuksesan Vietnam itu pengelolaan usaha budaya patin di Vietnam itu dilakukan dengan melakukan kontrol kontrol terhadap dua hal ya input ya output input itu bagaimana SOP produksi benih sesuai dengan best aquaculture praktis yang kemudian outputnya terutama diarahkan kepada zero waste dan ramah lingkungan sehingga memenuhi persyaratan standar Eropa dan Amerika untuk ekspornya apa yang bisa kita dapat dari Vietnam ini pelajarannya bahwa produksi aquaculture disana dilakukan secara sustainable dengan penerapan pengawasan input tadi proses serta output agar sesuai dengan standar best aquaculture praktis limbah di end produknya itu terolah dengan baik dan bisa dimanfaatkan kembali sehingga meningkatkan efisiensi usaha budayanya ada jaminan akses budaya terhadap sumber daya alam teknologi sistem perbankan setelah pasar ini mungkin mengangkut masalah lembagaan tadi bagaimana pemerintah berperan besar disini kemudian ada dukungan kebijakan dari pemerintah antara lain berupa peraturan tata ruang dan peraturan perundangan yang jelas disini kelemahan kita barangkali walaupun tadi disebutkan sekian juta hektare luasan potensi luas kolam yang ada di Indonesia tapi untuk mencari satu kawasan yang khusus produksi perikanan beratus ribu hektare barangkali susah untuk mendapatkan jadi karena kita pun belum tahu dimana lahan yang potensial itu berada dan apa dasarnya barangkali ini tugas kita ke depan jadi banyak sekali kalau diurut tugas-tugas kita ke depan dalam pengelolaan perikan ini tapi saya ingin kembali ke presentasi Pak Dedy tadi menarik jadi kalau selama ini perairan perairan umum atau perairan darat kita itu masih diharapkan ke depan itu akan bisa menjadi pemilikan bersama sesuai dengan konsep co-management yang sampaikan Pak Dedy tadi karena tadi disebutkan bahwa bila kondisi sekarang itu tetap dipertahankan itu selain tidak sustain resistensi pemangku kepentingan itu cukup besar diharapkan ke depan dengan co-management base ini kepedulian lingkungan muncul dari masyarakat sendiri pemerintah tidak perlu banyak bikin aturan untuk masyarakat terkait dengan bagaimana memelihara lingkungan tapi dengan co-management ini kepedulian lingkungan muncul dari masyarakat sendiri kemudian kedekatan sosial diantara mereka juga akan lebih tinggi dibanding kalau menerapkan teori yang pertama tadi sudah selilakan walaupun sepintas diselaskan oleh Pak Deddy tadi bahwa metode bila kita ingin menerapkan co-management ini terhadap pengelolaan perikanan kita beberapa metode terkait pengelolaan berbasis komunal kemudian mengidentifikasi strategi penguatannya seperti digambarkan oleh Pak Deddy dalam diagram Fisbon tidak perlu saya ulang lagi tapi pada prinsipnya pengelolaan perikanan berbasis komunal ini itu mampu mendefinisikan batas jurisdiksi seperti yang sampaikan Pak Deddy mendesain aturan bersama mampu mengontrol outsiders mengatur dan mengendalikan anggota dalam pemanfaatan sumber daya mampu mereduksi biaya pengawasan memegangkan satu sense of community dan perilaku keperhatian nah saya menarik bagi saya slide ini bahwa disini dituntut peran kita sebagai institusi pendidikan institusi penelitian institusi pemerintahan yang terkait dengan perikanan bagaimana kita meminimumkan gap antara aktual dan target ini ke depan sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian kita perlu menggali lebih banyak penjelasan ilmiah tentang kearifan lokal untuk pengelolaan perikanan perairan darat kita yang berkelanjutan seperti yang sampaikan Pak Deddy dan Pak Dato tadi banyak sekali kearifan lokal di kampung saya tadi itu foto-foto yang di Sumaterabad itu kampung saya saya juga termasuk bangga karena di sana tidak hanya pariwisata tapi aturan-aturan dalam pengelolaan lubuk larangan itu itu sangat ketat Pak jadi disepakati siapa yang ketahuan mengambil satu ekor ikan besar maupun kecil itu dendanya satu saksemen kemudian dibedakan lagi bagi yang berpendidikan dan tidak berpendidikan itu beda bagi toko masyarakat dua saksemen bagi masyarakat awam satu saksemen seperti itu dan itu diperuntukkan untuk pembangunan desa sehingga mereka sangat hati-hati dan sangat-sangat kompak dalam memelihara lingkungan itu jadi sekarang pariwisata muncul pemerintah daerah pun terbantu dalam memelestarikan lingkungan perairan dan masyarakat makin sejahtera dengan berbagai bisnis yang ada di dalam jadi tugas kita untuk memberikan pencerahan terhadap kearifan lokal tersebut baik dari sisi manajemennya maupun dari sisi saintifik perikanannya kemudian juga kita perlu memberikan pembekalan IPTEC untuk meningkat pemahaman masyarakat dalam berusaha seperti tadi saya sampaikan tidak semua petani ikan itu mengerti dengan baik bagaimana berbudidaya bagaimana melestarikan lingkungan tapi itu adanya di kita jadi kita pertemukan antara sains dengan kenyataan yang ada di lapangan kemudian mengingat makin tertekannya biota endemik kita mungkin nanti ke depan dengan adanya kearifan lokal tadi kajian domestikasi dan teknik budaya ikan-ikan asli Indonesia tetap harus kita tingkatkan ke depan kami dari sisi limonologi sangat concern untuk hal itu jadi kalau ada penelitian atau ide-ide penelitian yang terkait dengan komoditas endemik Indonesia mari kita bekerjasama untuk melakukan penelitian terkait domestikasi dan teknik kemudian informasi kelayakan lahan untuk usaha perikanan seperti yang saya sampaikan tadi kita perlu membantu identifikasi lahan-lahan potensial untuk pengembangan produksi perikanan baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah dengan komunitas mungkin akan berbeda satu sama lain saya kira itu bahasan saya terhadap dua pembicara tadi dengan sedikit memberikan ilustrasi dari perspektif saya terima kasih Pak Charles Pak Ferry dan saya kembalikan waktunya kepada Pak Charles terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Faujan dari Miti Bapak Ibu menarik sekali pemaparan hari ini dan coba dirangkum tadi sama Pak Faujan bahwa ada satu hal yang sangat menarik yang boleh saya coba frame sebelum kita masuk ke dalam diskusi berkait dengan pengolahan perikanan ataupun sumber daya perairan perairan darat bahwa kaedah perikanan berkelanjutan itu memperhatikan empat keberlanjutan keberlanjutan yang pertama adalah keberlanjutan ekologi keberlanjutan yang kedua adalah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!